Hai selamat datang di flashnews peta TV Gubernur Jawa Tengah Ganjer Pranowo secara resmi meluncurkan dua bis vaksin milik Dinkes Jateng di desa Karangrejo kecamatan Barobudur Magelang pada Rabu 8 September 2021 dua dari lima bis vaksin tersebut siap jemput bola ke remote area di daerah vaksin bergerak ini jadi salah satu upaya percepatan dan mempermudah akses vaksinasi masyarakat Ganjer menegaskan vaksin bergerak ini selain bisa menjangkau area-area yang sulit juga prioritasnya tetap untuk lansia dan masyarakat yang beresiko tinggi selamat menikmati apalagi dari data yang ada saat ini angka kematian didominasi oleh kelompok lansia kelompok dengan penyakit bawaan dan mereka yang belum divaksin Ganjer juga titip pesan kepada pemangku wilayah agar mensosialisasikan keberadaan bis vaksin ini ke warganya sekaligus memberi pengetahuan agar mereka bisa bersabar dan mau mengantri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati peluncuran yang dilakukan di Borobudur pun bukan tanpa alasan Ganjer mengatakan bis vaksin diluncurkan di Borobudur karena menjadi wilayah destinasi super prioritas harapannya upaya ini bisa segera menggerakkan ekonomi para pelaku wisata saat uji coba pembukaan wisata percepatan vaksinasi ini lanjut Ganjer juga untuk menyambut event yang juga telah disiapkan seperti Borobudur Marathon dan Tour de Borobudur event-event tersebut disiapkan dengan rekayasa sedemikian rupa agar aman terima kasih sudah menyaksikan Flash News selalu perbarui informasi anda di peta TV dan portal berita petanews.id sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih